Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dina Angkasa Kali ini kita akan bahas mengenai Investikasi babaya Masih di mata kuliah epidemiologi Gizi Bahasan kita cukup banyak Dari definisi Kemudian pentingnya investikasi wabah Hingga nanti serangka penyelidikan wabah Sebelumnya kita lihat dulu ya Contoh-contoh wabah Ini yang kita sedang hadapi ya Wabah virus corona Kemudian juga di beberapa negara Bukan cuma corona Tapi juga mengalami epidemi Ebola Seperti itu Kemudian di Ebola ini Kita punya beberapa wabah yang lainnya Kita akan mengenal beberapa istilah Contoh disini ada reservoir Seperti itu Atau istilah lainnya Seperti disini Lower case fatality rate Kita akan membahas beberapa istilah-istilah tersebut ya Dalam topik kali ini Nah kita mulai dari definisi dulu Jadi wabah itu adalah suatu peningkatan kejadian kesakitan Ataupun kematian Yang meluas secara cepat Jumlah dan daerah terjangkitnya Jadi disitu ada kata kunci Dari segi waktu Dari segi jumlah Dan juga dari wilayah Jadi kalau jumlahnya tinggi Daerahnya juga luas Dan cepat Maka itu sebut sebagai wabah Dan wabah ini tentu saja berubah dengan perilaku Karena perilaku di masyarakat sana Mungkin kurang apati Apati sendiri ya Dan kurang perhatian dengan kesehatan Sehingga menjadi wabah Tapi ada beberapa juga Wilayah yang misalkan kayak demam berdarah Seperti itu Karena masyarakatnya itu Aktif dengan Demantik seperti itu Sehingga tidak menjadi wabah Wabah ini sebut juga dengan outbreak Ataupun KLB Terjadi yang luar biasa Dan Kapan ya Atau bagaimana ya Tidak dapat menentukan IoT di outbreak atau KLB Nah tentu saja Kita punya basis data Nah Basis datanya Yalah dengan Data rutin Atau laporan petugas Atau laporan masyarakat Mupun media Media masa Sederhananya Kita dapat menyatakan itu Suatu outbreak Kalau misalkan data rutinnya Menunjukkan Biasanya penyakit tersebut Terjadi dengan Angka sekian Misalkan angka dua kali Dalam enam bulan Di masa Musim sekian Seperti itu Dan ternyata Di musim sekarang Itu ternyata Melonjok jadi dua puluh kali Sedangkan biasanya dua kali Maka kita bisa mengatakan Bahwa itu adalah Outbreak Nah jadi Kata kuncinya Dalam pengungkapan Dia disebut outbreak atau tidak Ataupun nanti ya Kita kenal adalah istilah Pandemik Pandemik Epidemik Dan sebagainya Itu dari mana sih Kita dapat Pengungkapan itu Atau mengategorikan itu Menjadi tadi ya Pandemik Pandemik Dan sebagainya Ketika kita memiliki Data rutin Seperti itu Nah sebelum kita masuk ke bagian Dari wabah tadi Kita akan lihat dulu Pentingnya Investigasi wabah Untuk apa sih Investigasi wabah Setidaknya ada empat Poin ya Mengapa penting Melakukannya Investigasi wabah Yang pertama adalah Untuk melakukan Tindakan penanggulangan Yang juga Pencegahan Yang kedua Untuk kepentingan umum Politik dan juga hukum Yang ketiga adalah Pertimbangan program Dan keempat adalah Kesempatan melakukan Pendidikan dan pelatihan Kita bahas yang pertama dulu Untuk melakukan Tindakan penanggulangan Atau pencegahan Jika kasusnya Bertambah dengan Sangat cepat Maka perlu sekali Penanggulangan Supaya tidak Mendampaki Atau tidak Mempengaruhi Masyarakat yang lain Yang belum terdampak Seperti itu Tapi kalau misalnya Kasusnya turun Menurun atau surut Bukan berarti Tidak ada Investigasi Itu tetap lakukan Investigasi Ya Kita berkaitan dengan Faktor-faktornya Dan hasil Faktor-faktornya itu Menjadi data Ya Data rutin Seperti itu Untuk mengaktifasi Kejadian di masa Masa depan Seperti itu Yang kedua Berkepentingan umum Politik dan hukum Seperti pandemik Sekarang Ini pandemik itu Dialami oleh Seluruh Lapisan masyarakat Ya Tidak mengenal Golongan Dialami Tidak mengenal agama Juru Dialami oleh Seluruh agama Dialami oleh Seluruh lapisan masyarakat Dari miskin sampai Kejabat Seperti itu Ya Artinya ini Menjadi Kepentingan Faktor Bahkan Pandemik ini Kadang-kadang juga Membuat Beberapa Masyarakat Tentu ya Bertindak Anarkis Menjarah Dan sebagainya Dan Otomatis Karena ini Pentingan publik Ya Harus diatur Dengan Keputusan Keputusan Pemerintah Yang Otomatis Keputusan Politik Dan juga Karena Adanya Masalah ini Di masyarakat Otomatis Juga ada Sedikit penyesuaian Dari segi Hukum Misalkan hukum Dari Transportasi Ya Harus ada Pengecualian Dan sebagainya Tapi Memang Investigasi ini Penyidikan wabah ini Juga berkaitan Dengan minat masyarakat Jadi Kalau masyarakat Yang berminat Mengetahui Konsen Ya Konsen Dengan masalah Wabah ini Mereka akan Membantu Dalam proses Penurunan Wabah Atau membantu Dalam proses Pengambil Keputusan yang terbaik Seperti itu Dan juga Yang bagian ketiga Pertimbangan program Adanya wabah Itu dapat Menjadi Indikator Bahwa Program kesehatan Itu Tidak berjalan Dengan semestinya Atau Strategi yang selama ini Dijalankan Itu gagal Total Jadi seperti itu Tapi misalnya juga Bukan programnya Yang gagal Tapi Adanya perubahan Agen Agen penyakit Yang mungkin Mengalami mutasi Dan sebagainya Seperti itu Sehingga Dengan cara Yang biasa Dengan cara Promkes Yang biasa Dia menjadi Tidak Tidak efektif Seperti itu Dan Adanya Wabah Tentu saja Menjadi Sarana Untuk penelitian Dan pelatihan Untuk penelitian Jadi kita lebih Mengetahui Reward alamiah Penyakit Seperti covid sekarang Kita jadi mengetahui Reward alamiah Bahwa Dari Unset disease Dari mulai ada Gejala Sampai nanti Endicop disease Entah itu Sembuh Entah itu Dia bisa Meninggal Ataupun Cacat selajinya Ya Ataupun Mas inkubasinya Kita bisa Mengetahui Ya sekitar 14 hari Seperti itu Dan pelatihan Dengan adanya Wabah Karena wabah ini Yang luar biasa Terjadi cepat Ya Dan jumlah yang besar Dan juga Meluas Otomatis Perlu Pelatihan Bagi Pihak-pihak Yang terkait Ya pelatihannya Tentu saja Dengan pelatihan Yang sudah Terbukti Dengan Berkaitan juga dengan penelitian Adanya wabah Bisa juga Memuncul dari Case report Beberapa kasus-kasus Laporannya Kemudian Case series Dari setiap case series itu Diketahui Bapak risikonya Apa Kemudian juga Cara penanggung Seperti apa Terbukti Dari hasil Dari hasil itulah Dijadikan bahan Untuk Pelatihan Nah sekarang Kita mulai masuk Ke jenis-jenis Suaba Jadi berasakan Jumlah Wilayah Dan juga Waktunya Dapat dibagi Menjadi 5 Seperti Dapat Dari layar ini Yaitu Sporadik Endemik Hyperendemik Epidemik Dan juga Endemik Sporadik Mudahnya Jumlahnya Sedikit Dan juga Terjadi Infrequent Tidak Rutin Atau jarang Terjadi Kalau Endemik Adalah Kehadiran Suatu penyakit Yang itu Rutin Memang Biasa Ada di Bilayah Tersebut Seperti Indonesia Termasuk Yang Endemik TB Seperti itu Dan Dikatakan Dia Endemik Karena Misalkan Rataan Tahunan Tahun 2019 Tahun 2020 Datanya Menunjukkan Bahwa Kasusnya Itu Selalu Di Angka Sekian Normalnya Lagi Hyperendemik Hyperendemik Ini Terjadi Di Daerah Endemik Tapi Dia Melebihi Angka Yang Normalnya Misalkan Kalau Misalkan TB Kasusnya Adalah 200 Kasus TB Baru 200 100 Penduduk Dan Selamat 5 tahun Terakhir Berkisar Antara 200 Tentunya Di Tahun Kini Misalkan Dia Menjadi Sekitar 300 Nah Itu Bisa Jadi Hyperendemik Sudah Ada Disana Tapi Kemudian Meningkat Nah Ada Lagi Epidemik Epidemik Ini Ya Kejadian Penyakit Dalam Jumlah Yang Banyak Ya Cepat Dan Seringkali Kejadiannya Yang Cepat Tadi Mendadak Seperti Itu Dan Areanya Duas Maka Sebutnya Epidemik KLB Itu Mirip-mirip Dengan Epidemik Cepat Jumlahnya Banyak Dan Sebagainya Tapi Wilayahnya Semkit Seperti Itu Nah Kalau Pandemik Wilayahnya Meliputi Negara Lintas Negara Bahkan Dan Mua Jadi Kita Sudah Tahu Bedanya Tingkat Penyakit Tingkat Penyakit Dapat Disini Ada Empat Infectivity Photogenicity Virulensi Dan Case Fatality Di Berapa Studi Dia Sampai Tiga Saja Di CDC Disis Kontrol Amerika Itu Cuma Tiga Infectivity Photogenicity Vigilensi Dapat Kita Lihat Disini Bahwa Infectivity Adalah Kemampuan Untuk Kejukan Infeksi Photogenicity Kemampuan Untuk Kejukan Penyakit Kemampuan Virulensi Kemampuan Untuk Inability Kecacatan Ataupun Kematian Dan Infectivity Khusus Untuk Menyebabkan Pematian Nah Infectivity Misalkan Untuk Covid 19 Itu Infectivity Dilaporkan Oleh WHO Beberapa Penelitian Mengambilkan Sekitar 6 Nilainya Itu 6 Sedangkan Kalau MERS Dan SARS Itu Sekitar 2 Tapi Setiap Satu Orang Yang Terkena SARS Itu Dapat Menyeksi Sekitar 2 Orang Nah Kalau Covid 19 Di Angka 6 Di Angka 2 Juga Sars Dan MERS Kalau Kita Menggunakan Angka 6 Artinya Setiap Satu Orang Yang Terinfeksi Oleh Covid 19 Dan Dapat Menyeksi Lagi 6 Orang Lainnya Yang Kontak Secara Langsung Nah Kalau Potagonicity Mampu Untuk Menyukurkan Penyakit Karena Tidak Semua Orang Yang Terinfeksi Kemudian Menjadi Penyakit Penyakit Ini Didefinisikan Adalah Clinically Accurrent Dengan Cara Adanya Gejala Seperti itu Maka Mula Disebut Adanya Penyakit Untuk Mudahnya Kalian Boleh Review Lagi Natural Historic Disease Perjalanan Penyakit Itu Ada Subclinical Disease Subclinical Disease Itu Pada Tahapan Orang Keinfeksi Sudah Ada Agennya Tapi Belum Menimbulkan Gejala Tapi Kalau Sudah Clinical Disease Atau Clinical Stage Sudah Mulai Menimbulkan Gejala Dan Sudah Masuk Dalam Disease Kemudian Virulensi Disease Itu Bisa Berakhir Dan Akhirnya Itu Bisa Recovery Sembuh Bisa Inability Cacat Bisa Juga Matian Nah Kalau Virulensi Yang Dihitung Adalah Orang Yang Cacat Dan Juga Orang Meninggal Kalau K Spatility Untuk Yang Meninggal Untuk Mudahnya Kita Coba Lihat Disini Infectivity Jumlah Orang Terinfeksi Dan Jumlah Orang Yang Rentan Dikali 100 Nah Kalau Untuk Yang Lainnya Kita Membutuhkan Suatu Perumpaman Seperti Ini Jika A Adalah Tanpa Gejala Orang Dengan Penyakit Tanpa Gejala Kemudian B Orang Dengan Jala E Mati Maka Photogenicity Adalah Jumlah Kasus Kemudian Dibagi Jumlah Terinfeksi Dikali Dengan 100 B Tambah C Tambah D Tambah E Dibagi A Sampai A Selanjutnya Kalau Virulensi Adalah D Tambah E Dibagi Dengan Semua Kasus Jumlah Cos Berat Fatal Dibagi Dengan Jumlah Semua Kasus Yang Terakhir Adalah Case Fatality Jumlah Yang Mati Dibagi Seperti Itu Untuk Pembagian Nah Kalian Juga Bisa Coba Cari Beberapa Data COVID-19 Seperti Itu Dan Kalian Bisa Menghitung Seberapa Virulensi Seberapa Protogenesi Dan Seberapa Infeksi COVID-19 Ini Setelah Lihat Setiap Orang Yang Terinfeksi Kemudian Menjadi Penyakit Ada Juga Orang Yang Terinfeksi Menjadi Karier Apa Konsep Karier Kita Bahas Disini Adalah Neutral Historic Of Diseases Atau Spektrum Of Diseases Dari Ini Di Pertemuan Sebelumnya Ada Di Videonya Ya Ini Ada State Of Subscibility Orang Kerentanan Menjadi State Of Clinical Diseases Orang Terinfeksi Disini Mengalami Pathological Change Misalkan Ada Multiply Penambahan Jumlah Virus Bakteri Dalam Tubuh Mesti Ada Perubahan Pathology Seperti Itu Tapi Belum Memunculkan Kejala Ataupun Kalau digisi Kekurangan Beberapa Simpanan Tubuh Menunjukkan Kejala Nah Disini Mulai Clinical Disease Size Menunjukkan Kejala Beberapa Orang Itu Dia Di Bagian Sini Subclinical Disease Tidak Berlanjut Sampai Ke Ending Tidak Berlanjut Sampai Ke Disease Beberapa Orang Berkembang Dari Ringan Hingga Ke Akhir Tapi Beberapa Orang Itu Bisa Terinfeksi Tapi Tidak Berlanjut Ke Clinically Apparent Disease Tapi Dia Bisa Meninfeksi Orang Lain Orang Seperti Dengan Karrier Pembawa Contohnya Orang Dengan Campak Atau Hepatitis A Belum Menunjukkan Gejala Tapi Dia Sudah Sangat Infexious Dia Sudah Bisa Meninfeksi Orang Lain Bahkan Orang Yang Masa Recovery Hepatitis B Itu Juga Masih Infexious Selanjutnya Kita Mulai Bahas Reservoir Reservoir Ini Tempat Atau Wadah Dimana Agen Penyakit Dapat Berkembang Tempat Banyak Bisa Manusia Bisa Hewan Bisa Makanan Bisa Tanah Bisa Air Bisa Di Reservoir Di Inilah Nanti Yang Dapat Menyebarkan Ke Manusia Atau Hewan Atau Hewan Ke Manusia Disini Dia Bisa Masuk ke dalam dari reservoir dia bisa keluar dari mulut misalkan dari saliva dari air liur ataupun dari muntahan ataupun dari bersih dan sebagainya atau dari kulit tergantung dari jenis penyakit ataupun dari peses seperti itu nanti dia bisa ditransmisikan disini ada beberapa transmisinya ya dengan mode transmisinya bisa kontak langsung droplet dan sebagainya dan dia bisa masuk dalam mulut ataupun luka ataupun dari mata dan sebagainya nanti bisa menginfeksi orang-orang yang rentan kita akan fokus lagi pada reservoir ini reservoir ini ada human reservoir contohnya adalah kasus tipoid Mary ini adalah Mary Mullen seorang pemasak atau bisa dikatakan sebagai chef dia menginfeksi dia seorang karier dia seorang karier tidak mengalami gejala dan dia masak untuk beberapa negara bagian di Amerika New York dan juga New Jersey di tahun 1950 dan dia telah menginfeksi sekitar puluhan orang di sana dan semakin di terkenal menjadi tipoid Mary seperti itu karena tipoid ini cukup unik ya dari uniknya adalah masa incubusnya sangat banyak sekali dari kita terinfeksi itu bisa berbulan-bulan kemudian baru muncul atau bahkan bertahun-tahun baru lain lagi animal reservoir ini kita mengenal beberapa hewan ya yang dapat menjadi reservoir tempat berkembangnya si ini si agen penyakit ini kan antrax ya di sini atau bubonik HIV, Ebola, SARS, COVID-19 ini juga dari animal reservoir nah kalau dari hewan ke manusia disebutnya zoonasis jadi berapa penyakit itu yang dapat ditularkan oleh hewan ke manusia disebutnya zoonasis jadi kalau istilah zoonasis adalah penularan sebenarnya penularan penyakit dari hewan ke manusia seperti itu nah ada lagi environmental reservoir ya antar makanan antar tanah antar juga air seperti itu postridium butlinum sebenarnya itu reservoirnya adalah tanah tapi dia paling banyak kejadian di beberapa makanan kalangan artinya ada transmissionnya dari tanah ke tangan tersebut ya baik selanjutnya mode of transmission cara untuk transmisi nah dari reservoir point ini entar manusia entar dari hewan dan sebagainya dapat ditransmisikan ya melalui beberapa cara misalnya dengan dari kontak seperti itu ya berhubungan dan sebagainya bisa dimasukkan dari kontak seperti itu atau dari droplet ya atau melalui vektor ataupun melalui udara nanti dia akan masuk ke dalam orang yang rentan melalui portal of entry jadi kita melalui ulut mata dan sebagainya ya nah yang selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara intervensinya jadi kita sudah mengetahui tadi di atas bagaimana reserve point nya bagaimana portal entry nya dan sebagainya ataupun mode of transmission nya nah sekarang adalah bagaimana cara intervensinya intervensinya intervensi kecederaan otomatis ya dari pengetahuan sebelumnya adalah dengan pengendalian dan eliminasi ajen dari sumber transmisi jadi berarti pengendalian kalau misalkan reserve point nya di hewan berarti pengendalian di hewan seperti tadi Ebola Ebola itu ternyata di berita yang tadi kita lihat ya itu muncul lagi di afrika itu karena masih ada hewannya yang menjadi reserve point berarti yang dikendalikan hewannya kesehatan hewannya ataupun eliminasi ajen dari sumber transmisi atau pencegahan pelindungan portal entry jadi misalkan pakai masker gitu ya dan sebagainya pakai facial dan sebagainya ya jadi dilindungi portal entry nya jadi si ajen nya tidak bisa masuk dan bisa juga dengan peningkatan daya tahan dari si host yang tadi ditingkatkan daya tahan nah selanjutnya kita masuk sekarang ke bentuk wabah wabah itu ada berapa macam ya setidaknya ada epidemi dari satu sumber dan dari satu sumber ini biasanya sangat mudah untuk turun ya jadi kalau dari kurva kurvanya naik kemudian cepat turun tapi kalau kedua adalah epidemi dari orang ke orang ini cukup susah turunnya ya kita bahkan ada masa generasi ya kayak misalkan covid-19 misalkan generasinya mirip dengan masa inflasi misalkan 14 hari untuk mengetahui ini akan beredar ke orang lain membutuhkan 14 hari dan juga berkaitan dengan imunitas kelompok atau health immunity ya beberapa orang memiliki imun yang bagus sehingga dapat terhindar dari beberapa penyakit tertentu atau imunitas kelompoknya jelek maka cepat sekali penyakit tertentu misalkan kayak berkaitan dengan vaksin ya kalau sudah banyak yang vaksin campak kalau sudah campak maka dia hanya infeksi orang-orang yang sangat rentan atau belum pernah mengalami ada beberapa vaksin seperti itu lain nama secondary attack secondary attack secondary attack jumlah serangan kedua dari jumlah orang yang rentan nah jadi ada namanya attack pertama orang yang pertama kali kena itu namanya index case kasus index lagi namanya orang yang terkena dari orang yang pertama jadi orang pertama meninfeksi orang yang kedua ya sehingga menjadi kasus atau menjadi penyakit jika orang kedua sebelumnya selanjutnya seperti itu nah selanjutnya adalah bagaimana perangka menjadikan wabah bagaimana sih jalan menjadikan wabah terus ini kita harus lakukan beberapa langkah ya intinya ada 10 langkah kita lakukan kesiapan ke lapangan tentunya jadi kalau sudah dapat laporan nih ada orang keracunan ya 20 orang siswa keracunan makanya lakukan suatu kesiapan jadi perlapangan kita memastikan adanya wabah ini benar wabah atau tidak tentunya untuk memastikan adanya ini benar wabah atau tidak harus pastikan diagnosisnya ini benar-benar gak diare karena keracunan ya benar-benar gak penyebabnya itu dari sumber yang sama seperti itu ini membuat definisi kasus mencuri dan menghitung kasus mereskrisikan wabahnya ya waktu tempat untuk orang karena tadi definisi wabah itu berkaitan dengan waktu ya apakah sangat cepat wilayahnya bagaimana orangnya seperti apa mengembangkan hipotesis bahwa inilah penyebabnya dan sebagainya bisa menguji hipotesis ya kalau ada kasus kontrol bahwa orang yang sakit ya apa parahnya apa seperti ini kemudian memperbaiki hipotesisnya ya diriput ulang lalu mulai melaksanakan pengendalian dan mencegahan dan menyampaikan hasil nah itu dia yang diperlukan dalam penyelidikan wabah nah ini beberapa hal ya dari WHO berkaitan dengan penyelidikan wabah untuk covid-19 jadi bagi dua ya kasus di masyarakat juga kasus di rumah sakit dia mengidentifikasi di masyarakat dengan cara identifikasi kontak orang yang kontak dengan yang sakit nah orang kontak ini kemudian yang kita kenal harus di karantina ya misalnya di keluarga kita ada satu orang yang mengalami covid-19 kemudian orang sekitarnya itu akan dipantau jadi ada gejala dalam 14 hari bisa diantikan tetapi ada gejala mulai di isobati dan sebagainya hingga nanti diuji dua kali ya positif atau uji negatif dua kali negatif maka bisa diantikan sama juga kayak di rumah sakit nah ini masuk di persiapan lapangan terus mengenal nah ini ya yang namanya kondisi lapangan dan sebagainya ya nah selanjutnya ya kita untuk memahami materi yang sudah diberikan ya bolehlah kalian coba menjawab beberapa pertanyaan berikut disini di latihan ini ya nomor satu adalah sebuah keluarga terdiri dari ayah ibu dan enam orang anak orang tua dan satu orang anak ketua termasuk imun ya termasuk yang imun maksudnya sedangkan lainnya rentan terkena campak suatu ketika satu orang sudah terkena campak berarti anak-anaknya ya lalu beberapa hari kemudian dua orang dua orang lagi terkena campak hitunglah sekenderita pada kejadian tersebut selanjutnya yang kedua adalah untuk mengetahui pembagian dari jenis ya dari wabah sporadic endemic hyperendemic dan juga pandemik silahkan di jawab disini ya langsung nanti di bagian komen oke kemudian terakhir yang nomor tiga ini menentukan efektivity protokinesity dari kasus yang ada dalam agen ini itu saja yang dapat saya sampaikan kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan sekian selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!